Saya ingin mempertegas, karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk kesirusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan kepala PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sikap Presiden tidak jelas. Temuan transaksi Rp346 triliun yang terupdate itu menjadikan DPR harus membuat pansus. Itu kata Dismond Mahesa. Apakah ini drama atau serius? Kita tunggu saja. Tidak bisa juga kita mengatakan DPR ini hanya drama-drama saja. Tetapi apa yang dikatakan oleh Dismond Mahesa bahwa Jokowi itu tidak punya sikap jelas berkaitan dengan transaksi Rp346 triliun itu, itu betul-betul penilaian yang wajar. Kenapa? Karena berkali-kali wartawan bertanya persoalan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan ini, Jokowi itu betul-betul tidak punya jawaban sama sekali. Kita tidak tahu apakah Jokowi tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti atau ada udang di balik batu atau seperti apa. Tetapi jelas bahwa sampai hari ini di mana bangsa Indonesia ribut begitu, Jokowi memang tidak menunjukkan kepedulian sama sekali. Bahkan terakhir dia main-main tanam jagung, lomba cepat-cepatan tanam jagung bersama Prabowo di Papua. Agak ocakan sebetulnya peristiwa yang begitu menghujam negara ini dan membuat pertaruan antara hidup dan mati bagi negara ini dengan skandal yang begitu besar di Kementerian Keuangan, dia tidak bereaksi apa-apa, tidak bereaksi apa-apa. Nah ketika kemudian kasus ini dibawa ke Komisi 3 DPR mengundangkan, membawa PPATK, Ivan, akhirnya terjadi perdebatan, malah ada juga DPR itu mencecar dari Ketua PPATK itu. Dan yang kedua malah mengancam, ini salah satu arteria dahlan apa siapa, mengancam orang yang membocorkan itu ke publik. Ini uang rakyat, kalau publik tidak tahu tidak akan ada tindakan apa-apa, itu sama dengan orang-orang yang ngancam itu adalah orang yang membiarkan Maling rakyat ini akan terus maling menjadi, terus menjadi maling atau bahkan mungkin masuk dari bagian itu juga. Ini menjadi persoalan bahwa di DPR sendiri juga terjadi konflik dan kemungkinan kalau toh nanti akan ada upaya untuk dibikin pansus, Tetapi saya juga agak ragu, karena yang berbicara ini adalah Partai Gerindra, anggota DPR Gerindra, Dismon Mahesa. Mungkin nanti dapat kerdipan dari Prabowo, karena Prabowo sangat butuh dukungan atau endorsement dari mana? Dari Jokowi atau mungkin dari Menteri Keuangan. Kabarnya ini akan, kalau menurut Faisal Basri, dua orang Menteri yang paling berkuasa di Kabinet Jokowi itu ya Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Dan Sri Mulyani kementeriannya ternyata kacau-nya bukan main, boroknya, bau busuknya, tikusnya ada di sana semua. Ya, kayak begitu. Nah, kemungkinan Prabowo, eh, ketika tidak segera mengingatkan Desmond Mahesa yang pengen membuat pansus ini, ya, Prabowo mungkin juga akan ditekan oleh Luhut maupun Sri Mulyani, mungkin juga Jokowi. Eh, Prabowo mau nggak jadi kita mau endorsement ke Anda ini? Ya, kalau nggak ya terserah. Nah, kalau udah begitu kan gimana, Prabowo? Eh, Desmond, jangan gitu dong, ya. Agak peran sedikit kenapa? Nah, paling begitu. Tetapi ini juga kita masih tentatif dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh DPR itu? Sekedar dramakah atau memang serius untuk menuntuskan kasus yang ada di Kementerian Keuangan? Keuangan ini, ya. Ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond J. Mahesa, menuturkan, Parlemen perlu membentuk pansus. Lantaran Kementerian Keuangan merupakan Departemen Vital Bagi Negara sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan APBN, ternyata terendus Rp346 triliun transaksi yang mencurigakan. Ya, jumlah yang cukup besar. Ya, 10 persen dari total APBN Indonesia. Dan kalau menurut Mahfud MD, banyak juga kementerian yang ada di kabinetnya Jokowi ini yang beda-beda tipis dengan Kementerian Keuangan. Lalu apa yang untuk rakyat? Ya, sisa-sisanya saja. Yang lain digarong semua oleh orang-orang yang punya kewenangan itu. Itu mengapa pemirsa sekarang orang sudah punya kekayaan, hasil maling atau hal yang apa, dia ingin terkenal. Tidak bisa, karena mungkin reputasi inteleknya tidak ada, integritas sel moral tidak ada. Satu-satunya jalan yang diupayakan adalah memamerkan barang-barang mewah. Oh, aku adalah orang kaya. Tetapi ya, sekarang itu kalau kaya dengan menjadi pejabat negara kayak beginian, dengan gaji yang sebetulnya tidak banyak-banyak amat, ya hampir bisa diduga itu hasil dari maling atau nyelundupin narkoba. Seperti kasusnya siapa itu? Teddy Minahasa itu. Apa kabarnya? Tawar-menawar satu ton sabu dengan upah 100 miliar. Nah, ini kan luar biasa ini. Cuma tidak ada di transaksi. Cuma akhirnya yang ke publik itu yang menjeratnya adalah seperti itu. Nah, ini memang agak ngeri, pemirsa. Dan menurut Desmond Mahesa, persoalan ini harus dipansuskan. Sehingga pertanggung jawaban tidak menguap seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, menurutnya temuan itu seolah menguap karena tidak ada tindak lanjut dari Presiden Jokowi, Doto. Ya, jangankan tindak lanjut ngomong soal, menjawab soal transaksi mencurigakan ini Jokowi menghindar terus, gitu loh. Ini Presiden jenis apa? Inilah Presiden yang disanjung oleh Prabowo, ya, disanjung oleh Hasto Kristianto. Ya, mungkin ya kalau orang-orang banyak terlibat dalam korupsi, ya sangat diuntungkan oleh Presiden yang kayak beginian. Tapi bagi orang yang ngerti tentang penderitaan rakyat, karena ini uang rakyat yang dipakai, ya, dikorupsi, dimaling, ya, yang kemudian terjadi adalah penderitaan rakyat. Tidak mungkin, ya, yang seperti ini akan diikuti. Dan karena itu banyak yang memilih perubahan, ya. Ini Desmond mengatakan, kenapa menguap? Karena tidak ada tindakan apa-apa dari Presiden. Padahal laporan PPATK tentang tindak TPPU atau tindak pidana pencucian uang itu semua diteruskan ke Presiden. Kalau Presiden diam saja, selesai. Kalau tidak dibocorkan ke publik, ya, maling itu akan terus meningkat jumlahnya. Inilah problem yang ada dalam salah satu pasal itu, pemirsa, yang justru mengancam pada orang yang membocorkan laporan atau dokumen, ya. Ya, yang mungkin menjadikan para maling itu menjadi aman, ya. Kalau Presiden didekati, mungkin hasil maling itu sebagian diinvestasikan untuk anak keturunannya. Misalnya, loh, ya. Saya sih tidak mengatakan secara persisnya. Ya, Presidennya diam saja, ya, malingnya akan semakin besar. Ya, inilah yang kemudian Desmond, ya, sepertinya pernyataannya masih sangat normal sebagai manusia yang pengen ini dipansuskan. Dan kita pengen lihat juga bagaimana Sri Mulyani itu dihadirkan di Komisi 3 DPR. Apalagi nantinya kalau pansus terbentuk, biar Sri Mulyani itu riwariwi ke DPR. Ya, kenapa? Ya, itulah. Ya, pengantar sebelum dia riwariwi ke KPK. Mungkin nanti setelah KPK selesai masa jabatannya, ganti KPK baru model Abdullah Gihamahua atau Bambang Wijayanto, Nah, itu saya kira pasti orang-orang yang menjadi maling itu akan gemetaran bersadawan dengan orang-orang yang punya integritas itu, ya. Dan sebetulnya sudah jelas, ya, apa yang dikatakan oleh PPATK, ya. Kan sempat diragukan, ya, PPATK ini, mengatakan, dari PPATK ini mengatakan tidak ada pencucian uang. Tidak pernah mengatakan itu sebetulnya. Dia mengatakan ada dugaan pencucian uang. Itu ditegaskan oleh Ivan yang menjadi ketua KPK. Nah, disini, maka rapat hari ini, poin penting untuk ketegasan kepala PPATK adalah agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju-mundur, ya. Ini uji nyali, ya. Kalau misalnya ini kemudian jadi di pansus dan proses berjalan secara normal, mungkin pemerintahan Jokowi cukup ada recovery. Tetapi kalau Jokowi-nya juga melempem, DPR-nya juga melempem, dan kemungkinan, karena ini mungkin juga melibatkan banyak tikus di DPR, menurut versinya BMUI, ya, kemungkinan upaya adanya pansus itu akan dihadang sendiri oleh anggota DPR yang lain. Ya, kalau komisi tiga saja, mau usul pansus, kemudian mayoritasnya menolak untuk pansus, bisa apa? Bila itu fikir walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.